Intro Meski arus mudik lebaran masih lama, namun Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah melakukan persiapan guna mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah melakukan pertemuan dengan beberapa stakeholder terkait untuk membahas persiapan arus mudik lebaran kali ini. Alhamdulillah ya, kita sudah kumpulkan semua pihak-pihak terkait, sudah kita rapatkan seminggu yang lalu. Itu semua KADIS Perhubungan Kabupaten Kota, kemudian Derlantas, kemudian BMKG, BMKG itu yang masalah cuaca itu, interlogi. Kemudian ASDP sudah untuk di laut, dia punya peranan ini baik lembar maupun kayangan putut tanung. Ya, itu semua sudah kita kesehatan untuk membuat pusku-pusku dan sebagainya. Dinas Perhubungan memperkirakan lonjakan penumpang arus mudik tahun ini mencapai 15 hingga 20 persen, baik melalui jalur darat maupun jalur udara. Meski begitu, Dinas Perhubungan tidak merasa khawatir, pasalnya armada kendaraan mudik lebaran yang disediakan kali ini sudah mencukupi. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Luqmanul Hakim, GetTV Terima kasih telah menonton!